Satu isian bisa untuk 4 jenis makanan Assalamualaikum Hai jumpa lagi dengan Dapur Mom Aja Pada video kali ini Dapur Mom Aja akan membuat isian ayam Yang nantinya akan saya jadikan 4 jenis makanan Yang pertama ini ada ayam Ayamnya saya menggunakan bagian dada yang sudah saya fillet Biar sudah saya haluskan Beserta dengan bumbu-bumbunya Kemudian untuk bahan tambahannya ada wortel, daun bawang, dan bawang bombe Kemudian ini ada tahu putih Kemudian ada pare, ada kulit gimsum, dan ada sawi putih Langkah pertama disini saya mau mencampur untuk ayam yang sudah saya haluskan tadi Kemudian saya campur dengan wortel, daun bawang, dan bawang bombay Semuanya sudah diiris halus atau bisa diserut Kemudian setelah semua bahan tercampur Ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian sambil saya merebus air di panci untuk mengukus Oke yang pertama disini saya mau membuat Pare, nah ini parenya satu buah Kemudian saya potong menjadi enam bagian Kemudian isinya itu sudah dibuang, sudah dibersihkan, sudah dicuci juga Lanjut kita isi dengan isian yang sudah kita buat tadi Oke lanjut kita selesaikan Kita isi semua pare sampai terisi dengan adonan Lanjut setelah parenya selesai diisi lanjut Ini saya menggunakan tahu putih Ini tahu putihnya ukuran sedang Kemudian satu bagian saya jadikan menjadi dua Kemudian kita lubangi isiannya kita buang sedikit Nah biar isiannya itu ke dalam penuh ya Setelah tahunya terisi Ini kita lanjut dengan kulit dimsumnya Lanjut kita isi ambil satu lembar kulit Kemudian isi dengan adonan yang kita buat tadi Kemudian kita cubit-cubit di pinggirnya Nah seperti ini cara membuatnya Kemudian lanjut diberi topping wortel Jadi tadi wortelnya saya sisakan sedikit untuk topping Oke saya ulangi sekali lagi untuk cara membuatnya Ambil satu lembar kulit dimsum Kemudian isi dengan isian secukupnya Kemudian dicubit-cubit pinggirnya Dan diberi topping wortel Oke lanjut setelah dimsumnya selesai Semuanya diisi Yang terakhir ini saya mau membuat Yang sawi putih Ini sawi putihnya terlebih dahulu Dicelup di air panas Atau bisa direbus sebentar Kemudian diangkat ya Biar tujuannya itu biar layu dan mudah dibentuk Kemudian diisi dengan adonan Kemudian digulung-gulung Oke selanjutnya Ini kita kukus kurang lebih 25 menit Nah ini biar cantik Untuk parehnya saya beri topping cabai Jadi satu adonan Simple banget bisa digunakan Untuk 4 jenis makanan Ada tahu bakso Kemudian ada dimsum Ada pareh isi ayam Ada sawi putih isi ayam Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di next video